Hai mengajar sama teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ya walaupun malam tapi semangat pagi aku pengen teman-teman ya di sisa-sisa tenaganya nih teman-teman semangat dong aku pengen tahu nih teman-teman dari mana aja Kak coba dong tolong di komen di chat di kolom komentar dari mana aja kasih dari Karawang du Bekasi Jogja Wah mantap nih Abdelaziz teman-teman bayi Situ Bondo Tegal Jakarta Malang Tangerang Jember Wah mantap-mantap Surabaya Culegon Oke ini overall dari daerah Jawa ya dari Pulau Jawa ya ada Bali juga tadi aku lihat sederhana teman-teman aku bisa menyapa teman-teman semua yang ada daerah webinar tentang learning Microsoft Word for beginner ya tapi insya Allah ilmu ini enggak hanya buat beginner jadi aku buat middle to beginner bed middle to expert jadi insya Allah teman-teman bisa sambil ngikuti ya teman-teman juga akan praktis Oke aku sambil share screen teman-teman Oke white this is so nah oke learning Microsoft Word for beginner teman-teman sudah melihat screen teman-teman oke 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 setelah kenal makata sayang tersayang mata jumpa perkenalkan nama aku bintang saat tidak bintang paningit ya bisa dipanggil kak satri atau kak bintang aku trainer kemudiput district MCB di angkatan ketiga lalu aku Microsoft Office Specialist Certified dari PT Duwinti Putra atau medusop merupakan salah satu mitra di program kampus perdeka dan aku melakukan final year perstudian masih waktu kata-akhir dan jisan tempat teknik manufaktur politik di Jakarta dan aku sekarang sedang berada di Malaysia nih karena aku sedang yang tak program daerah di gini teman-teman jadi ya aku kayak jamnya hampir sama main di Bali ini lebih sejam jadi sama aja lah kita Oke teman-teman sama seperti tadi ya seperti Kak Caca lakukannya aku pengen teman-teman nge-scan QR Code yang ada di depan dengan mengakses mailing metimeter dan teman-teman aku beri waktu 10 detik ya untuk nge-scan QR Code sangat simpel sekali namun teman-teman kalau bisa mengakses lagi bisa gunakan password yang sudah tertera di depan 10445567 oke terima kasih Kak Caca sudah mengisi membantu ya mau chat di kolom komentar 9 8 7 6 5 4 3 2 oke sebenarnya pertanyaannya akhir mirip dengan Kak Caca tadi ya cuma saya selesai nggak apa-apa sih kita kan namanya sambil aja oke kalau yang teman-teman ketinggalan tadi maki arpotnya teman-teman tetap bisa aku bantu di sini aja saat present apakah kendala kalian dalam menggunakan Microsoft Word aku pengen tahu nih pasti teman-teman hati dalam kesempatan kali ini ada masalah punya masalah atau apa sih memang jadi kendala teman-teman dalam ikut dalam mengaplikasikan Microsoft Word pemahaman kendala bikin halaman oke dua kita akan diskusi ya tentang halaman kendala suka lupa shortcut oke shortcut kayak ntar aku bantu ya contohnya kayak alt-tab ini kan membantu aku buat kayak pindah-pindah gitu ya tuh alt-tab 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 itu yang memudahkan aku paling sering pakai pakai alt-tab atau ctlf buat fine ctl ntar aku jelasin deh kalau emang kamu mau spesial ya i fungsi Oh i fungsi masnya apa nih fungsi-fungsi dari ini ya riben mungkin ya Oke bagian membuat laporan Oke karena kita akan project ya besok project jadi aku nggak akan terlalu banyak ngomong teori jadi aku best theoretical theoretical and practice on project jadi teman-teman eh aku beri waktunya minta tolong waktunya juga jadi teman-teman aku bisa coba teman-teman boleh komen di kolom komentar teman-teman Microsoft tahun berapa aja ya teman-teman coba aku pengen tahu nih aku lupa 2010 aduh enggak terlalu mirip enggak enggak sebenernya sih kalau overall dari 2003 sampai 2019 hampir sama sama sih dalam apa operasionalnya cuma kebanyakan upgrade-up itu kayak lebih dari menu-menu tambahan contoh kayak 2019 dia ada yang insert 3d gitu di image itu bisa di input 2007 2007 Kalara aduh mungkin Kalara aku agak lupa ya 2007 itu yang warna kuning enggak sih 2010 aman 13 aman lah ya 2007 dulu dulu modulnya nggak papa teman-teman ya capek cara update yang baru bisa dijelaskan Kak update Microsoft karena kalau update tuh biasanya langsung download gitu serinya itu kecuali kalau Microsoft mereka biasa minta update duluan kayak Microsoft 8 ke Microsoft 10 ke Microsoft 11 itu biasanya mereka dari Windows nya minta buat upgrade sedangkan kalau Microsoft eh Windows sorry kalau Windows teman-teman ntar biasanya minta update tuh Windows 8 Windows 10 Windows 11 nah tapi kalau Microsoft teman-teman beli nih ke package yang buat 2013 atau 2019 Oh iya lumayan lah ya 2013 agak PR didikasi paling-paling apa ya paling ini 2007 tapi nggak apa-apa teman-teman jadi ntar aku bakal menyesuaikan kan ya soalnya aku certified 2019 tapi ntar aku bakal enggak terlalu ini lah enggak terlalu beda jauh intinya buat shortcutnya atau buat menu total taknya karena yang aku gunain semuanya adalah menu umum banyak fitur belum tahu oke selalu pas shortcut ntar kita akan 365 oh Windows 365 oke pick pick pecah ketika ditarik mungkin gambarnya ya atau mungkin temen-temen hanya ngopas ctc doang gitu keterbatasan ilmu di buku oke so pas shortcut belum paham semua fungsi di MS Word membuat background buku buku ntar aku jelasin ya background buku ntar lebih jelasin tentang background laporan tapi ntar teman-teman menyesuaikan kok nggak ngerti fitur-fitur ntar kita akan sedikit bahas skor kt banyak pitch pecah oke MS Word di kantor 2013 di rumah ada 10 nggak apa video 10 orang ini lengkap sekali nggak apa-apa teman-teman jadi aku lihat disini paling paling purba 2007 ya yang paling purba Microsoft paling purba disini 2007 ya aku screening tapi nggak apa-apa teman-teman jangan berkecil hati ya karena selama teman-teman menggunakan Microsoft tuh masih paham mau tahun berapa aja pun aman oke suka tiba-tiba lupa fungsi oke oke aku sudah membaca ya banyak sekali nih keluhan-keluhan teman-teman dimulai dari praktik yang selalu lupa fitur yang belum tahu pembuatan halaman ntar kita akan bahas pecah ketika ditarik mau buat laporan teman-teman akan belajar cara buat laporan ya belum paham semua fungsi praktik yang selalu lupa oke overall ini akan kita akan diskusikan malam ini oke aku langsung lanjut ke PowerPoint lagi oke jadi learning method kita pada malam kali ini adalah study case lalu kita akan jelasin nih apa sih study case yang akan kita pelajari lebih lanjut nih tentang materi Microsoft Word yang kedua adalah theoretical method yaitu aku akan ngasih materi ya materi dulu lalu kedua adalah practical method teman-teman akan praktis secara langsung ya teman-teman akan praktis secara langsung dengan Microsoft yang masing-masing ya ini aku agak PR juga sebenarnya ternyata Microsoftnya dari 2007 sampai 2019 juga ada tapi no worries teman-teman jangan khawatir wah aku kayaknya beda versi punya kabintang semua menu umumnya semua sama cuma paling ada upgrade dikit gitu jadi kayak upgrade font upgrade apa itu semua eh actually sama aja dan ketiga ada monitoring method jadi aku akan menutup menutup teman-teman semua yang emang sedang praktis apakah ada kendala atau tidak teman-teman bisa langsung raise hand atau teman-teman bisa langsung comment aja gitu dari tim yang akan merangkum pertanyaan teman-teman oke next why Microsoft Word is important nah ini semua sebagai pertanyaan yang sangat familiar ya di kalangan teman-teman kenapa sih Microsoft Word tuh merupakan aplikasi yang sangat penting yang pertama adalah hampir dari seluruh PC memiliki perangkat Microsoft Word nah banyak sekali teman-teman semua enggak bahkan semua laptop tuh kalau nggak di Microsoftnya kayak hampa gitu karena semua menggunakan aplikasi Microsoft buat bekerja buat mendidikan dan semua aplikasi dan kebanyakan mereka pada menggunakan lebih banyak Microsoft kayak PowerPoint buat bikin PPT Excel buat menghitung dan sebagainya dan Word buat bikin laporan dan kedua adalah dipakai 80% dari sektor pekerja secara umum pendidikan dan pembelajaran karena aplikasi ini sudah lengkap ya teman-teman ada mungkin aplikasi yang hampir mirip kayak WPS atau aplikasi kayak Samsung Note dan sebagainya itu pun hampir mirip dengan Microsoft namun karena Microsoft memiliki fitur-fitur lebih lengkap sehingga banyak sekali teman-teman bahkan dari kalangan pekerja kalangan mahasiswa kalangan pelajar tuh menggunakan Microsoft Word untuk membuat laporan dan sebagainya makanya kenapa sih kita wajib untuk paham Microsoft Word minimal di level beginner karena ini ini akan sangat bermanfaat banget buat teman-teman bikin laporan buat teman-teman bekerja sekalipun bahkan ini bisa menjadi ladang rezeki teman-teman semua hanya dengan satu aplikasi ini next what should we do apa nih harus kita lakukan nih untuk bisa mengimprove ilmu kita yang pertama menggunakan Microsoft secara efektif nah teman-teman semua banyak aku mungkin bisa beri contoh kayak kalau teman-teman punya ngebuat CV atau teman-teman ngebuat sebuah laporannya emang halamannya lebih dari seratus nah kan bisa tuh menggunakan menggunakan fitur kayak page numbering jadi teman-teman bisa lebih otomatis bikin numberingnya ada juga aku jujur aja ya based on my experience sejak aku tiga SMP aku menggunakan fitur kayak membuat sebuah kotak buat nutupin halaman ini halaman yang romawi semua halaman yang latin itu aku lakukan teman-teman semua itu setiap saat tiga SMP nah saat aku mulai belajar mulai belajar ternyata ada cara yang lebih cepat ada cara lebih efektif itu dia itu pun karena apa mending kalau memang laporan cuma 10 halaman kalau lapornya seratus halaman masih menggunakan cara manual dari pekerjaannya hanya di membutuhkan lima menit teman-teman teman-teman bisa gunakan waktu sejam hanya buat bikin halaman itu gak maka dari situlah teman-teman harus belajar harus paham Microsoft secara efektif yang kedua bekerja cerdas dengan Microsoft nah itu seperti hampir sama dengan efektif ya teman-teman memanfaatkan aplikasi secara maksimal jadi teman-teman jangan sampai ya sudah punya aplikasinya nih nah teman-teman makanya ya masih secara manual juga gitu padahal Microsoft Word sudah membuat memberikan fitur-fitur yang lebih cepatnya fitur-fitur yang bisa membuat teman-teman mempermudah dalam belajar membuat mempermudah dalam praktis nah itulah yang kita akan pelajari lebih lanjut di malam kali ini oke next study case project yang akan kita pelajari adalah project membuat company profile dari edu-edu-edu nah jadi teman-teman bisa klik di link Google Drive bisa dibantu Kak Caca buat kirim link Google Drive ya Kak nah teman-teman tinggal klik saja praktis ya Nah teman-teman klik-klik file sorry sorry teman-teman klik-klik file lalu download jadi teman-teman jangan di otak-atik teman-teman klik file lalu nah disini klik file download bisa di download ya teman-teman linknya bisa Kak Kadiva yang lain link ini ya ini ini akan jadi bahan pembelajaran kita buat malam ini ya aku kasih waktu berapa ya teman-teman 3 menit ya teman-teman buat teman-teman download dulu ya linknya sudah diberikan dengan Kak Caca ya dengan tim moderator ya teman-teman klik lalu download saja dulu kalau udah download bagaimana Kak kita tunggu teman-teman dulu ini nanti aku tanya nih oh belum oke belum bisa kenapa tuh bisa doang gak teman-teman sudah aman kajis sudah novitas sudah Jaka Mas Jaka siap Mas Jaka aduh sudah kan oke satu saat sudah oke aku tunggu dua menit lagi ya teman-teman semua tenang atau tengah malam ini ya kita discussion ya jadi sistemnya jadi aku harap teman-teman ya sambil membawakan aja gitu udah biasa oke 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 dua menit teman-teman aku sambil minum teman-temannya ya karena di musim perpindahan su ini ya musim gitu ya jadi pancar oba gini emang banyak sekali penyakit-penyakit batu dan apapalah kita harus semangat gitu kan gimana oke yang masih minum juga boleh harus dikirim ke Malaysia ya waduh sangat oke satu menit lagi teman-teman download dulu teman-teman kakak di kota mana Kuala Lumpur kah aku di sya'alam kak Siti kenapa mau lagi di Malaysia juga kak Siti teman-teman oke kita sekitar sedikit lagi ya teman-teman 30 detik lagi ya yang belum download dan kalau udah download coba tulis di kolom komentar sudah download atau bagaimana biar aku bisa tahu nih udah berapa persen nih dari 166 teman-teman yang hadir sudah pada download semua belum nih materinya oke Kak Adit sudah, Kak Durjaman sudah, Kak Rani sudah Kak Ahmad Dila sudah oke sudah oke wah teman-teman sudah banyak nih yang udah download oke nice aku sangat senang banget kalau teman-teman udah download materinya ini akan menjadi sebuah best project kita nih karena kita learning by project nah yang pertama materi yang pertama ada Bricks menu apa tuh menu Bricks menu nah teman-teman Bricks menu ada dua nih yang akan kita pelajari nih karena banyak sekali sebenarnya menu Bricks yang ada dalam Microsoft Word namun untuk pembelajaran malam ini kita akan belajar tentang Edge Bricks serta Section Bricks apa tuh perbedaan antara Edge Bricks dengan Section Bricks nah teman-teman untuk mencari ini bisa klik bisa cari di ribbon nah wait aku sambil mengambil materinya ya guys ya latihan project Microsoft Word yuk loading loading oke nah teman-teman menu yang di atas ini adalah menu ribbon teman-teman semua kayak install, draw, design, layout, semua adalah ribbon jadi kalau aku bilang ribbon ya ini hello, hello wah ini agak nge-freeze nih oh no, no problem cara hilang ini gimana sih oke nah teman-teman seperti yang terulis di PPP ya bedanya apa sih Pace Brick sama Section Brick nah bedanya kalau Pace Brick adalah menetapkan jeda tanpa mengubah format atau tulisan selanjutnya sedangkan kalau Section Brick adalah menetapkan jeda dengan mengubah format tulisan selanjutnya nah nah jadi perbedaannya adalah dari tipe format jadi kayak halaman satu nih dengan halaman kedua gitu aku pengen halaman satu tidak ada halaman maka pakai apa teman-teman? Section Brick apa Pace Brick? sedangkan di halaman kedua aku pengen pakai Romawi kan sudah beda format tuh pakai Section Brick apa pakai Pace Brick? coba tuh di kolom komentar Section Brick bener banget kan Natalia Section Brick, Section Brick, presentnya dari awal gak ada maaf kan present present di awal udah oke jadi teman-teman project pertama teman-teman buka tentang latihan project Microsoft Word ya buka file Wordnya lalu teman-teman kita akan input nih mana yang Pace Brick, mana yang Section Brick oke nah sebelum itu teman-teman aku pengen kenalin dulu nih teman-teman kan gak kelihatan nih paragrafnya nah teman-teman bisa klik di ribbon home lalu klik ini nih yang bentuk P show heightnya nah jadi kita bisa lihat nih nah aku kan pakai sengaja pakai enter-enter ya pakai kelihatan nih aku pakai enter nih kayak gini nah ntar kalau pakai Pace Brick teman-teman jadi gak akan ada kayak gini nih menu kayak space-space kayak gini nih jadi sengaja aku pakai karena aku gak pakai Pace Brick saat itu namun nanti kita akan lihat berbeda-beda bedanya kalau teman-teman pakai Pace Brick atau pakai Section Brick oke kita yang pertama adalah kita input Pace Brick serta Section Brick ya dari ini oke berarti tadi yang udah komen Section Brick itu di mana di antara cover sama daftar isi Section Brick ya setuju teman-teman setuju setuju oke teman-teman bisa cari menu-nya di mana kak cari teman-teman klik di design sorry nah di layout teman-teman teman-teman di ribbon lalu klik layout lalu ada brick yang 2007 ada gak di layout lalu klik brick coba coba apakah sama yang 2007 2010 2013 aku tolong minta responnya sama gak ada oke kalau aras ada sama kak oke bener jadi teman-teman klik di ribbon lalu klik bricks nah tadi teman-teman kalau yang antara halaman pertama semua halaman kedua penggunaan apa section brick oke ini ya tidak ada halaman ya berarti kita projectnya ini tidak ada halaman kita hapus aja ini delete lalu dari sini klik bricks lalu section brick nah terlihat nih ada batas antara halaman section brick dengan halaman ini nah oke daftar isi dengan daftar gambar formatnya masih sama kak menggunakan apa page brick apa section brick ada page layout di 2007 oke bener page brick bener banget kak diri kak putra nah jadi teman-teman gimana cara menggunakannya teman-teman klik bricks lalu page brick nah lihat teman-teman perbedaannya p-nya gak ada kan nah inilah bedanya kalau teman-teman menggunakan page brick nah jadi teman-teman bisa lebih rapih gitu lalu daftar gambar page brick juga kak karena masih pakai romawi brick page brick lalu daftar tabel nah ada yang resen ya tadi atau gak jadi ntar aja ya dikumpulin dulu nah halaman romawi ya kan Kak Eko kenapa Kak Eko mau nanya pak bedanya yang patch sama next patch itu apa ya pak patch nah iya patch brick ini yang ini next patch itu section brick bedanya apa patch brick itu bisa memindahkan halaman tanpa mengubah format kita akan jelaskan lebih kelihatan gitu apa sih bedanya section brick sama patch brick sedangkan kalau section brick teman-teman memindahkan halaman tanpa membawa format tersebut jadi akan ada format yang berbeda gitu contoh kayak misal halaman ini mau romawi halaman keduanya mau latin nah maka dibataskan dengan section brick nah kayak aku contohin tadi teman-teman halaman pertama ini gak mau ada gak ada halaman nanti gak ada halaman disini bagaimana caranya menggunakan section brick nah itu lihat disini teman-teman semua pakai ini ya nah section brick kan teman-teman kenapa aku pack section brick karena aku gak akan ada halaman disini mulai halaman disini dengan i romawi nah caranya gimana kak menggunakan section brick nah lalu aku menggunakan page brick didaftari sih kenapa kak karena ini akan aku masih menggunakan format ini 1 romawi 2 dan semua akan sama gitu bagaimana kak Eko apakah jelas berarti kalau yang section brick itu pakainya next page ya pak iya bener teman-teman klik di layout lalu bricks next page kalau korang jelas ya next page buat section brick page brick dengan brick page aman kak Eko makasih kak lanjut lagi kak Eko ah gimana gimana tadi ada yang on mic tadi siapa teman-teman kalau aku ngerasa kecepatan tolong kabarin aja atau apa kita santai aja kok kak Fifi tadi ada komen atau gimana gak jadi bisa hapus blank dokumen di tengah-tengah laporan ya kak bisa teman-teman udah sampai daftar tabel jadi tadi tadi kan udah section brick nih page brick nih page brick sorry page brick nah di daftar tabel sama di bab 1 sambutan pemimpin perusahaan contohnya sambutan pemimpin perusahaan tuh udah break oh sorry berarti sambutan pemimpin perusahaan masih romawi teman-teman sorry sorry hello hello apa gak mau freeze ya nah oke sambutan pemimpin perusahaan tuh masih formatnya masih romawi teman-teman nah berarti teman-teman masih page brick nih dari daftar tabel ini dihapus aja teman-teman karena ini kan cuma perintahnya halaman romawi sambutan pemimpin perusahaan dari daftar tabel nih teman-teman klik layout bricks page brick nah wah kak aku ada gap nih gak apa-apa ini tinggal di daerah aja teman-teman atau kalau ini ke kebab dasar karena aku tadi masih pakai space teman-teman cara lihatnya bagaimana teman-teman bisa klik home lalu klik ada tambah lambang P nah itu kan aku masih banyak space-nya nih teman-teman biar gampang di ini aja dipisah dihapus-hapus aja gitu tabel sambutan pemimpin perusahaan nah bab 1 mendaluan dengan halaman romawi ntar berbeda pakai latin teman-teman nah beda berarti gimana pakai section brick apa peg break section section jadi untuk bisa misahkan antara sambutan mungkin perusahaan masih bagian dari atas lalu ke satu pendahuluan menggunakan section brick ini dihapus aja teman-teman kenapa ada banyak peg ini karena space teman-teman dan aku aktifnya disini jadi bisa kelihatan gitu space-nya nah teman-teman bisa klik dari layout brick lalu next page nah gitu teman-teman semua teman-teman ada yang mungkin telat atau apa teman-teman komen aja bang biasa session brick dipakai buat bikin daftar halaman aja ya gak cuma halaman teman-teman format apapun yang emang berhubungan dengan halaman itu akan dipisahkan misal nah ntar aku akan ngecontohin kayak bikin ini kayak apa ya namanya tuh sorry-sori aku agak lupa design nah ini watermark ya ntar aku bakal bikin watermark dan dimana akan ada beda tuh watermarknya jadi yang di halaman pertama kan gak ada watermark karena kan dia judul ada pertanyaan lagi kak webinar disini karena saya sekarang di Malaysia tapi ntar tuh aja kok ya 2 jam lewat dikit juga gak apa-apa nah teman-teman bab 1, bab 2 kan masih satu format nih page break apa section break komennya dong link youtubenya langsung aja tanya di grup tanya di grupnya page break oke teman-teman tinggal klik light up break page break nah kak ini ada box tinggal di backspace aja tuh kak gak apa-apa nah bab 1 heading kali berna ini ntar ini jangan dihapus dulu ini ada ada perintah ini jangan dihapus dulu teman-teman paket tanya soal ini masih satu bagian dari bab 2 berarti pake apa teman-teman page break right oke right bab 3 teman-teman masih satu bagian page break teman-teman bener 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 kayaknya lebih sering pake page break ya kak ya kalau untuk kayak perintahan antar bab ya kalau kayak nice package jarang ya ya sebenernya apa sih gunanya page break nih teman-teman jadi teman-teman kalau emang kayak gini nih kayak apa nah jadi ntar kalau teman-teman ada ini ntar mereka akan langsung pindah gini nah jadi tuh jadi kalau ada halaman ini gak akan merusak image yang merusak bab 2 ini bedanya beda kalau teman-teman menghapus page break ini kita hapus nih misalnya gak ada page break kan aku nulis kak 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 nah ini akan ngaruh ke bab 3 kan nah itu adalah fungsi dari page break jadi walaupun jadi bab itu akan lebih utuh namun tidak mengubah formatnya itu yang apa enaknya kalau buat enaknya tuh kalau di bab 1 bab 2 bab 3 pakai page break tapi kalau emang kakaknya apa mau ada kan ada di landasan kayak apa sih kalau di berdaftarisi daftar atau apa itu kan biasanya lormawi nah itu pakai section break ini aku bab 3 nih masih ada ini nih berarti pakai section pakai page break gitu oke bab 5 kesimpulan masih masih nyambung page break berarti kan ya oke teman-teman kalau merasa kecepatan komen aja ya atau yang microsoftnya 2007 atau 2000 sekian kak Eko bagaimana kak Eko rest hand kak mau nanya kak saya kan dulu waktu itu untuk bikin skripsi itu kan dari misalkan bab 1 sampai bab 5 masing-masing bab itu kan dipakainya patch ya nah itu bisa gak kalau yang apa namanya kayak untuk pengaturannya yang gak usah pakai dari patch break misalkan dari bab 1 sampai bab 5 langsung aja jadi kayak ada pengelompokan gini pengelompokan misalkan untuk kayak bab 1 nih misalkan kita kasih patch break gitu misalkan dikasih rentang romawi dari 1 sampai segini terus nanti patch break kedua romawi segini sampai segini kayak gitu jadi bisa gak kalau misalkan gak gak satu-satu gitu untuk kayak bikin romawinya gitu eh bukan romawi sih ini apa namanya angka halaman angka maksud kamu halaman angkanya pojok kanan yang lainnya di bawah apa gimana iya-iya sering-sering kendalanya kayak gitu sih oh jadi kayak halaman bab 1 ada di pojok kanan halaman lainnya di bawah iya iya kayak gitu misalkan bisa di salah satu bab actually kalau itu kayak kok udah ekspert aku bisa jelasin ntar tapi di next time gitu kah iya boleh boleh iya aku udah bikin package-nya ini buat beginner dulu tapi ada contohnya namun aku tidak akan belikan sekarang karena materi itu bisa ada di boot misalnya sekarang aku lebih akan jelasin yang umumnya dulu kak tapi itu ada kotriknya teman-teman tinggal di section break gitu dari tiap awalnya karena kan format juga jadi di section break antara awal setiap babnya dan di bawah dan di bawahnya di headingnya dibuat link privacy dimatiin kayak gitu sih kalau buat gambarannya kalau mau bikin pojok kanan tiap bab itu berbeda itu kayak gitu aku kasih gambaran kasarnya dulu ya karena kan ini umum ada yang bertanya kacaca mending kayak webinar yang lain jelasin dulu ini gak langsung jadi kita praktis kak kak Rahman sedang praktis juga gak kak sedang buka wordnya atau cuma listen doang nah iya jadi aku pengennya teman-teman langsung paham gitu kalau aku bikin A sampai Z ntar langsung praktis nah ntar aku takutnya teman-teman lupa lagi kak tadi gimana kak ya nah gitu jadi kan aku tunggu nih teman-teman udah sampai sini belum kak aku tunggu teman-teman komen dari teman-teman semua apa yang Facebook sudah aman teman-teman semua atau ada yang merasa kecepatan sudah sudah Najla sudah nice sudah Siti Suti sudah good good sudah tapi atas ketinggalan sedikit yang mana kak Sovana bisa on mic bentar aku gak mau yang gimana yang pas awal yang bagian section break oke jadi Kak Sovana udah taruh section break belum yang di company profile atas yang disini aku udah udah naruh kalau Kak Sovana pengen ngecek Kak Sovana klik di ribbon home lalu klik yang di ini jadi akan kelihatan tuh section break yang mana kelihatan gak kelihatan section break ada ya di alaman depannya lalu di daftar isi page breaknya ada page break bukan sudah kak ada daftar gambar page break belum kak oke good di bawahnya tabel page break tabel itu juga page break ya kak ya sampai nah itu terakhir tuh sampai daftar tabel page break udah kak nah dari sambutan pemimpin perusahaan dia kan mau berpindah ke bab 1 ya nah itu pakai section break karena halaman bab 1 tuh latin ntar planning kita dan di sambutan pemimpin perusahaan tuh halaman romawi tapi di akhir udah section break udah udah kak oke menurut kok udah sih harusnya udah kak oke oke kita lanjut ya bro siap Pak Mulyo sambil ngomong anak aduh ya Allah sama jadi webinar ini sangat umum sekali teman-teman gimana Mas Eko Pak mau nanya Pak ini yang file yang dari Bapak tadi kan ada contohannya yang spasis sama berantakan Pak itu ada juga gak bantar di bas Pak spasi berantakan yang bagian sambutan soalnya saya dapet yang ini ya yang sambutan Pak sambutan sambutan ya saya bukain di 2007 file-nya itu gak serapi kayak gini gitu untuk spasinya gitu Pak jadi ada ini ya iya kayak contoh-contoh gitu kendala juga Pak kayak gitu Pak ini yang buat yang di 2007 ya aku akan stop share dulu kakak perhatian project Microsoft Word apa-apa teman-teman aku pun juga menginikan save us save us di download nah save us type-nya aku ubah dari 2 Word 2007 sampai 2003 lah ya coba aku gunain pakai ini dulu oke aku kirim di chat ya yang teman-teman yang emang kendala di yang 2007 teman-teman bisa gunain ini bisa kakak kirim ya kakak ya gak kakak kirim ya dok dok ya kok kirim ke si lagi on gak si caca caca kamu bisa WA aku gak nge-p 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 aku bisa 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 aku kirim file docs yang buat 2000 jadi aku turunin ke spek buat 2003 jadi gak akan ada kendala buat teman-teman coba p aku deh nge-pink aku aku kirim ke Hila dulu deh soalnya aku gak bisa kirim ke zoom nih harusnya mau sih Hila udah nge-pink aku Hila Hila udah ngeri kok kirim ke kirim ke caca oke jadi yang teman-teman yang 2007 itu aku kirim ya yang docs itu bisa digunakan dari Microsoft 2003 jadi aman insyaallah oke aku langsung langsung saya tunggu saya nanti oke teman-teman yang masih kita akan lanjut teman-teman semua ya oke oke setelah kita bahas tentang page break nah menu berikutnya adalah insert image nah apa nih insert image ini image ini digunakan untuk memotif sebuah gambar yang sudah diunduh untuk dimasukkan ke dalam lembar kerja Microsoft Word nah jadi teman-teman bisa ada bisa meng-input gambar atau bisa meng-input apapun ya jenis-jenis gambar dengan menu insert lalu picture dan this device bagaimana cara gunainnya nah kita langsung langsung action aja nih teman-teman langsung ke yang atas nah teman-teman langsung ke company profile udah oke teman-teman ini gak di-block kenapa gak di-block karena kalau kita gak block gak bisa otomatis mengubah gitu aku kan pengen ini cantumkan logo perusahaan kan nah teman-teman klik insert feature oke teman-teman di ribbon ada menu insert lalu feature lalu klik features nah teman-teman ambil di materi ada logo perusahaan wdi edu teman-teman teman-teman ada logo perusahaan wdi edu teman-teman tinggal klik secara otomatis tulisan input input feature-nya berubah menjadi lambang perusahaan nah begini teman-teman bagaimana sudah kak sudah sudah tulis di kolom komentar sudah 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 oke disini ada kendala buat insert feature sudah 2007 aman actually is this the mind change oke nice kita langsung go to the next stage ini aku pakai alt text ya teman-teman kalau ini white white nah yang ketiga heading menu nah ini fungsi yang sangat usable banget teman-teman terutama yang teman-teman ngebuat skripsi teman-teman ngebuat sebuah proposal perusahaan karena ini fungsinya sangat bermanfaat sekali lokasi ini ada di ribbon menu home lalu ada heading menu nanti aku coba tanya juga teman-teman yang 2007 ya apakah ada menu heading ini ya seharusnya masih ada nah apabila kita ingin memberikan level pada tiap kompok dari penulisan sebuah tulisan dengan formatnya masing-masing maka gunakan heading nah jadi kita akan memberikan level atau sebuah format masing-masing tiap tulisan contoh judulnya aku pengen heading 1 dimana heading 1 ini akan merangkum tebal tulisannya tebal atau besarnya berapa nah lalu aku pengen ada subab 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 itu aku pengen lebih tipis atau misal tebal tapi fontnya lebih kecil nah itu heading 2 aku pengen atur lagi nih kak untuk isinya pakai times new roman atau pakai kalibri semua itu bisa disetting dengan menu heading nah bagaimana cara menggunakannya jadi langsung teman-teman bisa aktifkan navigator ya teman-teman nah teman-teman kalau pengen langsung otomatis tinggal di pojok kiri nah langsung ada navigator heading jadi teman-teman gunanya ini untuk bisa mengetahui kita ada di heading berapa dan kita bisa langsung ke halaman tersebut gitu teman-teman nah teman-teman untuk mencari heading teman-teman klik di home lalu ada styles nah ini heading semua bagaimana apakah yang dari 7 menemukannya maafkan tadi saya keluar oke menu heading adalah menu untuk memberikan sebuah level atau memberikan sebuah format di tiap tulisan yang pengen kita berikan levelnya nah bisa nih contoh kayak judulnya dengan heading 1 sub judul dengan heading 2 itu kita bisa setting teman-teman kayak contoh data risi aku pengennya tebal ukurannya fontnya berapa nah itu bisa pakai heading 1 misalnya terus aku pengen kak di sorry di mana di sambutan ini masih nah disini background perusahaan itu heading 2 kak aku pengennya heading 2 ini lebih tipis atau lebih kecil daripada bab 1 nah teman-teman bisa gunain heading 2 setting disini cuma teman-teman ketemu gak headingnya dari menu ribbon home lalu ada style ini ada heading heading 1 heading 2 ada normal nah ini bisa otomatis teman-teman tuh namun kita juga harus setting sesuai dengan apa yang dibutuhkan bagaimana teman-teman menemukan heading gak yang dari 2007 2013 2010 di home style gak nemu yang navigation navigation oke teman-teman kalau yang menemu kalau yang 11 tinggal klik aja atau kalau teman-teman pengen tahu teman-teman klik view lalu checklist checklist navigator pen nah itu ntar keluar bagaimana saya pakai yang di 2007 gak ada pak apa yang saya pakai di 2007 gak ada gak ada navigation di menu view gak ada gak ada pak jadi cuma ada ruler doang ya ruler grid line document map sama thumbnail klik panel coba panel tuh keluarnya kayak gini gak di kiri thumbnail gak ada pak gak ada sama sekali mungkin navigator yang 2010 mungkin bisa komen dari 13 sorry oh ada kdc yang 2007 klik view pilih document map coba ikutin kdc thank you banget ya kdc sudah memberikan ininya oke ada 2013 2010 aman oke yang 2007 mungkin bisa ikutin kdc klik view lalu pilih document maps ada dokumen map tapi dia bentukannya ini pak beda gak gak kayak bapak ada misalkan untuk kayak patch sama heading result ini kan adanya apa heading doang bentar pak aku boleh screen ya pak saya screen mana screennya bentar bentar bentukannya kayak gini pak oh yes gitu ini gue baru tau sih tapi gak apa-apa ntar Kak Eko kalau emang gak paham ntar kita sambil diskusi aja gitu bisa DM aku gitu ya iya tapi ini nanti berurusan dengan bab kayak misalkan tab bab masing-masing namun ntar ntar aku juga tanya sama mentorku juga sih kalau yang masalah 2007 bagaimana jadi ntar Kak Eko kalau yang itu bisa ntar DM lebih lanjut aku aja ntar gimana Kak Eko setuju? iya setuju Kak makasih oke oke thank you Kak Eko teman-teman yang 2007 mohon maaf ya mungkin kayak ada banyak perbedaan gitu ya diantara kita no worries teman-teman teman-teman bisa ikutin materi ini juga teman-teman jangan khawatir ntar aku juga bakal diskusi ini sama mentorku juga biar aku bisa ngejelasin juga ya teman-teman dari 2007 karena aku sertifikasi 2019 teman-teman tapi no worries teman-teman kita aku akan jelasin secara inilah secara tinci oke makasih oke Kak Aziz dan lain sebagainya tadi kita sudah tadi kita ngebahas tentang apa sih tadi sorry heading oke nah kita sekarang setting headingnya ya teman-teman ada nih tadi projectnya di perintahnya teman-teman langsung ke bab nah disini nih bab itu heading 1 kalibri size 14 volt nah ini adalah perintah buat ngebuat heading 1 nah diingat dulu lah gitu nah teman-teman tinggal menuju heading 1 klik kanan modify ada gak teman-teman menu modify dari heading 1 klik kanan modify ada gak ada Kak di 2007 oke ya nah teman-teman klik yang kaliber body nah tadi berapa teman-teman 14 ya 14 teman-teman ganti 14 nah lalu gold nah serta warnanya dibikin otomatik biar hitam coba ikutin aku dulu deh disini kaliberi body size-nya 14 sifatnya bold warnanya hitam teman-teman bisa klik hitam atau klik otomatik biar langsung otomatis hitam lanjut Kak oke lalu klik oke nah secara otomatis heading ini kita sudah setting nih tinggal kita pilih-pilih aja ntar yang mana yang headingnya heading 1 itu termasuk apa aja nah lalu kedua sub-bug heading 2 kaliber size 12 bold nah teman-teman tinggal klik kanan di heading 2 modify nah kita ubah ke kaliberi bold lalu kita ubah dari 12 nah ini kan masih ada ininya ya kayak yang miring itu ya ini kita unclick jadi biar nggak otomatis ini kan masih ada italiknya nah ini kita unclick biar nggak berfungsi berarti yang kita butuhin cuma bold doang teman-teman serta warnanya sudah otomatis hitam teman-teman sudah sampai sini yang heading 2 settingnya sudah-sudah yang lain boleh komen sudah oke lalu klik oke nah isi apa itu isi Kak isi itu yang tulisan kecil-kecilnya nih ntar nih sebagai materi kita nih isinya nah kaliber size 12 justify nah teman-teman nah isi itu dimana Kak teman-teman klik yang di paling ujung normal ini biasanya kita gunakan biasanya buat format tulisan klik kanan modify kaliberi body 12 automatic nah lalu yang diubah apa justify ini teman-teman justify jadi nanti otomatis bakal rapihin gitu disini klik teman-teman sudah sampai sini oke makasih banyak atas masukannya Kak Roksa oke lalu klik oke nah teman-teman juga bisa namain nih disini kayak subab kayak apa dimodify dinamain namanya heading 2 nih contoh jadilah subab gitu jadi biar teman-teman bisa lebih apa lebih gampang gitu contoh subab heading modify namanya bab jadi biar teman-teman bisa boleh bebas teman-teman untuk namain jadi teman-teman ada bab subab semua ini normal contoh kita kita namain isi gitu nah oke oke nah jadi teman-teman udah ada 3 format nih format isi format bab semua format subab teman-teman udah makasih atas masukannya Kak Rohan Kak Rohsa ya sorry Kak Rohsa teman-teman sudah sampai sini bisa oke nah apa nih langkah selanjutnya teman-teman nah kita tinggal pilih-pilih ini mana sih yang termasuk bab bab mana sih yang termasuk kayak judul ini pertama aku pengen namain company profile Kak oke company profile kita jadikan bab dulu nih gak apa-apa soalnya kan ini hal pertama nih nah Kak company profile tuh masih di pojok gitu Kak aku pengennya ketengahin nah teman-teman bisa klik modify lalu teman-teman bisa pindahin ke ini ke center nah jadi secara otomatis semua yang ada di sini akan center yang berhubungan dengan bab nah tadi yang 2017 eh 2007 2007 sorry nah ntar akan ada nih di sini menu company profile di heading ini di navigationnya gak tau sih kalau emang yang kamu apakah ada atau berbeda pakai format painter bisa gak Kak painter oh painter tuh gunanya apa nah painter itu gunanya buat meng-copy format yang di atas dengan format yang di bawah tapi bedanya apa kalau format aku contohnya pakai painter ya nah ini kan klik format painter nih klik format painter kan nah lalu kayak gini kan maksud kamu gini kan nah akan otomatis nih tapi kita ntar ngulang-ngulang lagi coba ini bisa gak langsung gak kan jadi kita kalau forum painter ya kamu ntar ngulang lagi narik ini baru tarik lagi ke sini nah gak gak efisien menurut aku sih jadi kayak mending kamu bikin netting aja dulu jadi teman-teman tinggal tinggal di sorry oke teman-teman tinggal di block lalu teman-teman tinggal klik aja nih bab nah langsung deh itu masuk jadi teman-teman boleh format painter bisa tapi itu kayak kalau buat ngubah semuanya kayak kurang efisien gitu kak tadi siapa yang oke kak didiputra gitu jadi kayak kurang efisien nah daftar tabel masih gunain ini kak masih gunain bab karena dia masih bab besar nah dan ini saya daftar isi daftar tabel tabel lalu sambutan pemimpin perusahaan itu masih bab besar masih gunain nah jadi di kiri kita akan lebih enak nih fakal fungsinya apa selain kita menamakan jadi teman-teman kalau ada ratusan halaman teman-teman bisa di otomatis di kalaman daftar isi teman-teman mau ubah daftar isi teman-teman company profile ada yang pengen diubah teman-teman bisa langsung otomatis nih tinggal diubah aja teman-teman ada masalah di sambutan pengen nambahin kata-kata lagi nah ini bisa langsung klik aja nih jadi kayak teman-teman ada shortcut untuk sampai ke menunggun yang lain ya gitu nah bab 1 pendahuluan pakai formatnya apa kak pakai bab apa pakai subab bab oke bab nah background perusahaan subab oke benar subab nah tuh jadi kayak kenapa apa nih bedanya nah jadi kayak bab 1 ini punya anak namanya background perusahaan nah ini adalah subabnya gitu bisa di kayak dikolomkan gitu jadi kalau teman-teman bisa di di hide dan bisa di unhide buat ngeliat isi dari bab 1 nah kak aku biasanya pakai ini enter nah gini nah menurut aku jangan teman-teman gunain enter teman-teman pakai menu sorry aku tes dulu ya shift enter nah teman-teman gunain shift enter buat turunin kenapa kak gunain shift enter karena kalau teman-teman gunain enter jadi akan kebaca gini nih teman-teman jadi ada 2 format yang terbaca nih disini nih di kiri nih bab 1 atas pendaluan bawah nah sebenarnya gimana kak biar enggak kebaca 2 gitu teman-teman klik shift lalu enter jadi bab 1 pendaluan tuh masih menjadi satu kelompok satu kelompok format di di bab teman-teman bisa enggak ikutin teman-teman baik kak jadi tadi aku ada shift plus enter gunanya untuk misahin bab 1 dengan pendahuluan ke bawah itu aku tulis di komen ya kak oke diulangnya mana kak Rani eh sorry jadi kalau nurunin bab 1 pendahuluan teman-teman bisa gunain menu shortcut dari shift sambil enter klik nah kak kenapa gak pake enter jadi gini ya kalau kak aku pake enter nah jadi ntar ada bab 1 di atas pendahuluan di bawah jadi dia akan kebaca 2 format dalam sub dalam 2 baris nah aku padahal pengennya bab 1 pendahuluan ini masih jadi satu format kak klik shift lalu enter itu salah satu shortcut yang digunain shift space boleh shift space juga bisa bisa shift enter bisa shift space oke nah bab 2 produk perusahaan ini menggunakan bab apa subab bab kak oke benar paket bimbel tbk subab subab kak oke ini masih baris cara misalkan ke bawahnya klik shift enter enter nah jadi lebih ada 2 stage gitu ya ini dilewatin dulu ini masalah insert caption ya push dikit tanya soal subab 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 kak eh subab karena kan dia masih penjelasan tentang produk perusahaan berarti ini berarti ini subab oke bab 3 bab apa subab bab bab oke jumlah teman-teman konsumen konsumen subab subab oke dan bab 5 bab subab eh bab 4 sorry bab oke nah dia pengen kebawah ini klik apa shift enter nah oke 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 teman-teman bisa lihat nih di kiri sudah rapih teman-teman nah enaknya gimana jadi kalau teman-teman mau ngedit bab 1 nih teman-teman kayak langsung klik aja nih short menu navigation disini jadi kayak teman-teman otomatis gitu bakal lebih otomatis buat langsung ke halaman yang pengen dituju nah ini enaknya kalau kita merapikan di awal seperti ini teman-teman jadi enaknya tuh saat kita ngerjain tuh gak perlu banyak ekstra buat ngubah-ngubah atau teman-teman ngubah apa dari format-format atau teman-teman bahkan ngeberantakin semua karena sistem sudah memberikan kemudahan ada chat apa nih bab sub bab B K bintang oke oke kita langsung aja ya ke materi berikutnya ya guys ya page number nah ini menu yang sangat ditunggu-tunggu nih kayak teman-teman bagaimana sih karena ngubah romawi dan ngubah latin dan lain sebagainya teman-teman bisa klik teman-teman menunya ada ribbon klik insert lalu page number apabila kita ingin membuat format nomor yang berbeda-beda dan satu dokumen maka bagian ini perlu diperhatikan nah teman-teman bisa ke tempat pelatihannya lagi ini nah teman-teman langsung ke company profile di halaman pertama teman-teman klik heading eh klik header header-nya dimana kak teman-teman tinggal klik aja atas bawahnya ntar menu tengah teman-teman akan lebih kayak ter ter-crop lebih kayak lebih burung ya dan tersisa header dan footer bagaimana teman-teman sudah ada terlihat sudah aktif menu header footernya sudah minum dikit ya bos aduh oke nah teman-teman untuk halaman ini aku ngomong gak ada halaman maksudnya gak ada halaman yang termotif teman-teman gunain nih different first page teman-teman di checklist nah gunanya apa nih kak agar halaman satu tidak menjadi halaman yang berbeda dari halaman berikutnya makanya dibilang different first page kita pengen ubah nih halaman pertama ini menjadi halaman yang paling beda diantara halaman yang lain dan halaman pertama gak mau gak ada halamannya makanya gunanya different first page teman-teman udah diklik different first page gWS gak oke pesan deh different first page sudah diklik different first page apa nih gunanya different first page untuk memberikan format dan membuat perintah bahwa halaman pertama adalah halaman yang paling beda diantara halaman yang lain sudah diklik di checklist sudah nah fungsinya apa fungsi ini akan membuat halaman pertama gak akan ada halamannya kita lanjut ke halaman daftarisi nah kita klik nih di header nya teman-teman bagaimana masih ngikutin oke nah untuk ini teman-teman tinggal klik aja di menu daftarisi ya teman-teman teman-teman klik page number sudah lalu klik format page number kenapa format kak karena kalau otomatis biasanya langsung ngelatin dulu kita padahal kita pengennya awalnya romawi lalu teman-teman klik format page number sampai sini teman-teman masih bisa mengikuti masih kak oke nah number formatnya teman-teman ganti nih dengan huruf ini iiii nah ini romawi teman-teman nah habis itu start at at i gitu klik oke udah udah oke nah kak kok belum muncul nih tadi kita baru ngasih perintah dulu kak kita belum input nah cari inputnya gimana teman-teman ke page number lagi lalu klik bottom page kalau emang teman-teman mau taruh di bawah top page teman-teman kalau mau taruh di atas tapi aku biasanya kalau skripsi atau laporan biasanya di bottom page teman-teman bisa taruh di tengah play number 2 kanan atau atau kanan play number 3 nah kak ini aku startnya masih oke bener bener-bener start i nya bagaimana sudah kelihatan i di daftar isi ada i di daftar isi teman-teman dan di halaman pertama WGA itu udah gak ada halaman ya karena dia menggunakan different first page disini bagaimana teman-teman sudah sesuai dengan apa yang dicontoh kak Amalia sudah kak Topan sudah bagaimana tadi ada yang mau on mic on cam on mic tadi sorry sudah pak oke kak Memutiara masih bisa ngebawain ya nah kita lihat dari Romawi daftar isi sambutan perusahaan nah bab 1 kak di bab 1 ini 4 kak bukan 1 padahal kita pengennya 1 bagaimana kak caranya teman-teman jangan khawatir teman-teman tinggal di block saja kalau teman-teman di page number teman-teman klik format page number nah teman-teman klik start at 1 bagaimana teman-teman start at 1 lalu oke nah jadi kita bisa ngedit nih halaman bab 1 itu dari angka 1 dan untuk daftar tab daftar isi start i Romawi nah ini akan berpengaruh jika teman-teman pengen contoh misal di sambutan pemimpin perusahaan mau ditambahin sambutan dari wakil perusahaan nah itu akan otomatis ngubah jadi 4 4 Romawi gak akan mengaruh mempengaruhi pendaluan kenapa kak karena teman-teman udah naruh section break disini jadi akan ada batas gitu batas format jadi gak akan mempengaruhi format-format dari tiap yang sudah diberikan batas dengan section break bagaimana sudah bisa oke aku senang banget teman-teman yang dari 7 apakah masih bisa menyesuaikan bisa kak oke nah teman-teman sudah terlihat ya berbeda sudah mulai berbeda nih dari halaman latin dan dari halaman romawinya nah kak aku pengen pindah-pindah gampang ya tinggal klik aja nih ada setting daftar isi atau ada setting di kompanik profile nah ini memudahkan nih teman-teman navigation ini teman-teman cara mengaktifinya bisa tinggal klik pojok kiri aja atau teman-teman gunakan review lalu checklist ini teman-teman bisa gunain ruler buat buat pensil apa buat penggarisnya atau teman-teman bisa gunain navigator pen oke next aku langsung jelasin setelah page number ada apa nih kak insert caption nah ini akan aku pengen menamain gambar-gambar yang sudah aku taruh nih di laporan atau di sebuah proposal nah kalau mungkin teman-teman hanya mengutip nama saja teman-teman tinggal namain aja itu di bawah contoh misal gambar satu namun aku mau ada daftar gambar nah ini biasanya banyak digunakan untuk teman-teman yang emang ngerjain skripsi nih karena kan teman-teman gak mungkin kalau emang gambarnya cuma satu dua oke tadi kalau emang teman-teman yang laporannya laporan lab atau teman-teman laporan lapangan yang biasa gambarnya gak mungkin lebih kurang dari sepuluh nah itu teman-teman bisa gunai menu insert caption ini gunanya apa insert caption ini untuk memberikan penamaan pada gambar serta pemetaan jadi kalau teman-teman pengen input data insert caption di gambar daftar gambar atau daftar tabel daftar apapun yang teman-teman namain teman-teman bisa secara otomatis microsoft akan memberikan memberikan namanya tersebut atau microsoft akan memunculkan halamannya dengan nama captionnya nah kita langsung action caranya menemukannya dimana teman-teman tinggal di ribbon klik reference lalu insert caption apa itu fungsinya untuk apabila suatu gambar tabel ingin diberikan nomor secara otomatis perlu memakai fitur ini lalu kita action lagi teman-teman nah untuk gambar aku ada dua nih dua gambar satu tabel nah disini teman-teman tinggal klik gambarnya udah teman-teman oh ya gambarnya bisa ditengahin aja gak apa-apa biar lebih rapih tinggal di teman-teman klik home lalu bisa di tengahnya di center nah teman-teman klik gambarnya lalu teman-teman klik kanan di mouse teman-teman klik kanan lalu ada insert caption disini teman-teman yang 2007-2010 aman insert caption oke untuk namanya gambar satu program mimpi UTBK nah kalau cara mempermudahnya teman-teman tinggal di ini aja di kopas nama program mimpi UTBK di CTLC di kanan copy nah teman-teman klik gambarnya klik kanan insert caption nah kak adanya figure one atau teman-teman biasanya kalau bawaannya inggris ya figure one atau mungkin kalau bahasa udah ada gambar aku belum ada labelnya kak bagaimana kalau di aku kan udah ada nih kak gambar teman-teman kalau emang belum ada teman-teman bisa klik new label kalau teman-teman bisa klik nih nama gambar gitu gitu teman-teman bisa ya emang gak ada label gambar kalau gak ada label gambar teman-teman tinggal klik di new label lalu teman-teman klik namanya contoh gambar atau image atau apa sedangkan yang perintah kita adalah gambar bisa oke nah udah gambar ini terus aku tinggal kopas program mimpil tbk nah teman-teman bisa nih taruh programnya di above atau di atas gambar atau below nah untuk gambarnya aku taruh di below nah kak aku numberingnya bukan gambar satu biasanya teman-teman masih aktif disini nih formattingnya misal ada yang kayak gini nih aku contohin nah gambar 1.1 kak ini cara ngubahnya gimana teman-teman tinggal klik numbering lalu teman-teman uncheck list lalu oke nah jadi gambar 1 nah abis ini gimana kak oke aja nah lalu akan muncul nih nama gambar ini gambar 1 program ebook tbk nah untuk ini dihapus aja perintahnya nah buat yang perintah tadi yang mana ya si white white nah ini juga dihapus aja karena udah gak perlu lagi bisa buat nama main caption di gambar 1 bisa alhamdulillah oke untuk halaman berikutnya sama kak kakak tinggal ditengahin ke center nah namanya apa nih biar kita memudahkan tinggal di blok dulu klik kanan copy nah lalu teman-teman tinggal dari image-nya klik kanan insert caption nah gambar 2 apa nih gambar 2 namanya CTLV program paket tanya soal nah lalu oke nah akan muncul lah gambar mbak-mbak ini namanya program paket tanya soal nah perintahnya dihapus aja karena sudah tidak perlu yang gambar 2 aman atau ada yang telat ada yang gak bisa ganti font caption gimana kak biar otomatis oke misal aku ulang lagi ya gambar untuk font caption ada disini kak detail ini ada caption nih kakak bisa klik kanan modify nah bisa ganti di kalibri biasanya tuh kak biasanya miringnya biasanya miring sih kalau emang baru pertama buat ya gak kak siapa tadi ya komen kak Natalia dia gimana kak Natalia miring ya kalau cara ngubah fontnya bagaimana klik di style kakak ngelik panah yang ke bawah ada caption klik kanan modify nah abis itu tinggal diubah deh nih kalibri 10 atau 12 bebas aja karena aku tadi gak ngasih perintah buat ngubah ini ya modify modify caption makasih atas masukannya oleh dari kadea tau oke nah ntar secara otomatis yang berhubungan dengan caption akan bentuknya kalibri ukuran 10 tebal bagaimana kadea jelas kak Natalia dia kak Natalia dia jelas pak trings kak aja aku masih kuliah oke ketiga ini ada table kak nah untuk table agak dikit lebih tricky karena kadang gini teman-teman teman-teman udah ngeblok teman-teman klik kanan gak ada insert caption nah biasanya kadang-kadang suka ini mana kak insert caption gak ada nah cara biar gampangnya teman-teman ngekliknya di pojok kiri atas ada yang tanda panah klik lalu klik kanan nah ntar ada nih insert caption disini teman-teman bisa buat ngeklik table insert caption nah kak aku masih gambar aku belum nah untuk ini namanya jumlah kosmen pengguna aku ulang dulu ya karena aku copy dulu ya namanya jumlah kosmen pengguna klik kanan copy aku klik kanan insert caption nah aku namanya masih gambar kak sedangkan ini minta tabel kalau aku udah pernah ngebuat jadi ada nih tabel kak gimana cara ngebuatnya lagi teman-teman tinggal klik new label lalu di new label ada nih namain tabel nah lalu klik ok misalkan kalau udah nah lalu teman-teman masukin deh caption tabel 1 lalu abis itu teman-teman ketel paste buat namanya jumlah kosmen pengguna nah nah teman-teman bebas aja pengen naruh posisinya di below di bawahnya atau above di atas misal misal buat contoh ini tabel aku bedain nih taruh di above atau di atasnya lalu klik ok nah secara otomatis nama tabel ini akan ada di di mana di atas dari tabelnya lalu nah cerita ini aku hapus aja karena sudah tidak diperlukan lagi bagaimana teman-teman sudah sampai di tentang materi menginput caption di tabel atau gambar paham oke sudah habis ya wait ya dikit lagi sih kak oke habis ini teman-teman apa nih dikit lagi dikit lagi ya kak kak caca dikit lagi nah kita ada berapa sih sorry tinggal tiga lagi kak caca aman kok bisa di aku percepat kok oke habis itu kita tentang save header nih nah teman-teman apa nih save header save header gunanya untuk menge-save sebuah header yang sudah kita buat lalu kita masukkan ke dalam laporan kita misal di laporan kita pengen nulis ada nama perusahaannya di atas gitu tanpa merusak tulisannya di tengahnya maka kita input headernya oke teman-teman gimana cara save header caranya gini teman-teman aku yang skip dulu nah teman-teman di file tadi yang di file yang latihan teman-teman bisa nah ada heading ada heading page latihan project teman-teman buka teman-teman bisa buka heading page latihan project wordnya agak lola aku dikit gak apelah kejap kejap nah ada PTW dia kreasi bangsa disini di menu heading file yang bernama heading page latihan project ada bisa kak oke teman-teman klik headingnya nih sampai muncul nah teman-teman klik juga image-nya bisa teman-teman klik headingnya lalu klik gambarnya kita mau ngapain kak kita mau nge-save heading nih heading nah lalu apa yang dilakukan teman-teman klik header lalu teman-teman klik save selection to header gallery teman-teman klik yang paling bawah yang ada gambar disketnya save selection to header gallery klik namain deh contoh header perusahaan misal lalu klik oke lalu yes teman-teman bisa sudah oke share screennya nge-freeze ya udah bisa lagi oke teman-teman udah bisa tadi nge-save header nya boleh ulangi lagi oke caranya gimana kak buat nge-save header teman-teman akan ada ada header ini PT Widya nih teman-teman klik sampai WT Widya bisa di klik lalu teman-teman klik PT Widya nya jangan sampai teman-teman gak klik soalnya headingnya itu PT Widya ini tulisan gambar PT Widya ini teman-teman klik heading semua klik gambarnya sampai ke crop teman-teman lalu ke pojok kiri ada menu header teman-teman klik sampai bawah ada menu save selection to header gallery nah teman-teman klik save selection lalu teman-teman nama ini contoh nama ini adalah header perusahaan lalu teman-teman klik oke secara otomatis akan ada nih header atas nama header perusahaan nih jadi gunanya apa kak gunanya buat nge-save header agar header nya ini ada di sebuah sistem bagaimana nge-lag freeze freeze nge-lag akunya apa gimana nih coba aku saya skip ulang ya guys ya udah jelas kak Natalia sudah aku ulang lagi ya sedikit ya jadi teman-teman caranya gini teman-teman teman-teman udah dapet file heading page latihan project teman-teman klik heading nya sampai muncul lalu teman-teman klik video kreasi bangsanya nah lalu teman-teman dari menu ini ada ribbon header and footer teman-teman klik yang di pojok header lalu teman-teman klik save selection to header gallery nah disini ada nih create new bleeding block nah teman-teman namain misal header perusahaan nah lalu teman-teman klik oke secara otomatis teman-teman akan memiliki header dengan nama header perusahaan teman-teman gimana ngeceknya teman-teman klik header yang di pojok kiri lalu teman-teman tinggal scroll ke bawah nah akan ada nih header perusahaan bagaimana teman-teman bisa kak oke nah teman-teman sesudah ini bagaimana kak nah teman-teman kembali ke halaman proposal latihan project microsoft lagi nah aku pengen naruh ini dari daftar isi nah teman-teman tinggal klik aja daftar isinya klik heading nya sorry header dari daftar isi nah teman-teman klik header lalu teman-teman cari yang namanya header perusahaan klik deh nah maka muncullah header di daftar isi sampai ke bawah kak di atas akan ada enggak enggak ada kenapa karena sudah di checklist different first page nah inilah fungsi dari different first page halaman pertama akan berbeda dari halaman berikutnya baik dari numbering nya baik dari headernya semua akan berbeda ini yang dinamakan fungsi dari different first page serta fungsi dari section big sendiri karena section big ini akan memisahkan format dari atas dengan format bawahnya nah akan di bawah akan ada nih header nih PT WIDIA PT WIDIA sampai terakhir kesimpulan teman-teman sampai sini sudah sampai sini teman-teman sudah kak oke aku akan sedikit percepat ya karena emang sudah waktunya sebenarnya sudah time limit tapi tinggal dua pertanyaan lagi teman-teman eh tinggal dua slide lagi oke setelah header ini kita akan ngebahas apa kak nah habis itu kita ngebahas watermark nah watermark ini adalah gambar yang akan kita masukkan nah lokasi watermark ini dimana kak lokasi watermark ada di ribbon design watermark lalu custom watermark lalu klik gambar nah caranya bagaimana kak caranya gini teman-teman semua teman-teman ke menu ribbon ribbon di ribbon ini nah ini namanya ribbon teman-teman aku ingatkan lagi teman-teman klik design lalu teman-teman klik di kanan watermark sudah komen kalau yang udah sudah nah di watermark ini aku pengen inputnya gambar bukan cuma tulisan konfidential teman-teman klik custom watermark sudah nah dari custom watermark teman-teman klik picture watermark nah bedanya apa kalau picture watermark teman-teman memilih tulisan gambar sorry gambar kalau text watermark teman-teman tulisan misal asat atau apa gitu atau apapun itu tulisannya nah untuk perintah kali ini aku pengen picture watermark nah habis picture watermark teman-teman klik select picture from file nah ada logo widia edu teman-teman tinggal klik aja di file itu nah disini ada washout atau wash unwashout bedanya apa kalau teman-teman checklist washout hasilnya akan lebih buram contoh nih nah akan gak terlalu kelihatan kan watermarknya nah sedangkan kalau teman-teman gunain washoutnya dimatikan select feature from file perusahaan widia edu klik aku unchecklist nih unwashoutnya hasilnya apa oke oh iya scalenya teman-teman bisa atur cuma biasanya dari Microsoft Word sudah bisa otomatis menyesuaikan gambarnya contoh aku auto aja lalu aku unchecklist oke nah jadi di setiap gambar ini akan ada nih akan ada apa namanya watermark teman-teman ke company profile nah di company profile ternyata ada gambar yang double kak nih seperti contoh ini bagaimana teman-teman jangan khawatir teman-teman jangan risau teman-teman tinggal ke heading aja nah ini adalah menu heading teman-teman tinggal klik gambar yang tengahnya sudah lalu delete dah masalahnya akan hilang lalu close lagi jadi di Widya Edu company profile ini udah gak ada nih watermarknya jadi ada watermarknya cuma ada dari daftar isi hingga akhir ada nih bagaimana teman-teman sudah bisa masih bisa mengikuti kak Ali sudah kak Amalia sudah coba sudah kak Astri aman aman oke nice nah tinggal the last slide yang aku pengen jelasin yaitu adalah table of content nah ini adalah salah satu menu yang bisa aku bilang dari levelnya beginner menuju expert kenapa karena menu ini sorry ini belum dibikin shift enter nah kelewatan ya aku menuju ke daftar isi ini wait daftar gambar harusnya daftar tabel ini aku lewatin dikit harusnya ada daftar gambar disini nanti aku buat sendiri oke teman-teman ada daftar isi nih teman-teman teman-teman enter nah ya teman-teman pengen naruh daftar isi nih bagaimana cara naruh daftar isi teman-teman tinggal ke menu reference di PowerPoint teman-teman tinggal klik menu reference atau table of content nah apa sih gunanya heading tadi kita ngebahas heading kita ngebahas insert caption gunanya disini teman-teman teman-teman tinggal klik reference table of content teman-teman tinggal pilih mau bentuknya automatic table 1 atau 2 bebas tinggal klik nah secara otomatif data risi akan terbentuk teman-teman tanpa teman-teman harus menghafal halaman tanpa teman-teman harus menghafal bentuknya bagaimana judulnya teman-teman sudah terbentuk sendiri kayaknya untuk company profile jangan dibuat bug deh dibikin ini dibikin ini dibikin kali di 14 nah terus kalau teman-teman ada yang pengen nyeting nih contoh misal teman-teman tinggal klik kanan aja update field update entire table oke nah jadi teman-teman gak perlu mengubah-ubah gitu secara manual udah otomatis sistem ini akan update sendiri kalau ada kesalahan nah sekarang lanjut ke daftar tabel sebenarnya ada daftar gambar disini cuma aku kayak antara kehapus atau bagaimana aku bikin dulu di bab daftar gambar lalu aku disini layout page break nah oke nice nah teman-teman gimana cara nyumpul daftar gambar yang sudah kita namain teman-teman tinggal klik reference lalu teman-teman klik insert table of feature disini teman-teman menunya di menu reference lalu insert table of feature nah teman-teman selesai kan namanya tabel apa gambar nah teman-teman tinggal cari nama gambar lalu teman-teman tinggal klik ok nah akan muncul nih gambar 1 program bimbel halaman 2 gambar 2 program ini halaman 3 nah daftar tabel gimana sama kak caranya teman-teman tinggal insert table of feature lalu teman-teman klik tabel nah ini udah ada oke nah oke ini ada apa nih nah biasanya kalau ada kayak gini why why what happened kalau ada yang kayak gini teman-teman bisa ngetek sini ada apa nih teman-teman klik home lalu klik ini oh nyata ada double page break nanti gak ada lihat aja oh dia masuknya ke bab diubah aja nah gitu sambutan perusahaan klik layout bridge page break oke oh ada double oh no oke enough jadi teman-teman sudah nih jadi nih teman-teman laporan perusahaan sederhana yang dimana sudah terisi nih bagai banyak fitur-fitur word yang emang bisa lebih efisien teman-teman mengaplikasikannya sekian teman-teman for information kalau teman-teman pengen bertanya-tanya teman-teman bisa tanya nih di instagram aku bisa DM atau teman-teman bisa koneksi di akun linkin aku dan teman-teman jangan lupa buat nge-follow edwexpert.id ya instagramnya oke before crossing teman-teman boleh QR code ya buat nge-scan QR code ini oke terima kasih teman-teman bisa sorry nge-scan QR code ya dalam waktu 10 detik ya teman-teman teman-teman aku pengen ada feedback nih dari teman-teman bagaimana sih hasil dari pembelajaran kita pada malam hari ini ya teman-teman yang habis masuk pulang kantor yang lagi-habis lagi ngomong anak makasih papa sudah memberikan waktunya atau teman-teman yang sedang skripsi semoga bisa membantu membantu ada gambaran dikit lah karena kalau skripsi ada lagi tentang kayak headingnya itu agak di setting karena ada 1.1 atau 1.2 nah itu akan lebih expert sebenarnya teman-teman bisa scan QR code lalu teman-teman teman-teman bisa klik menti.com dengan password yang ada ini akan sangat membantu sekali untuk aku dalam bisa memberikan informasi atau bisa explain lagi buat teman-teman semua atau teman-teman sorry teman-teman ini bisa aku bisa skip disini oke di mentimeter aku yang terakhir ya oke teman-teman bukan sorry I think different bukan ini deh where is no apa kayaknya aku salah ya pemahaman harusnya ini sih oke ini menunya teman-teman bisa aku kasih waktu ya sekitar 2 menit ya karena udah malam teman-teman ini buat penilaian aku ya sebagai mentor presensinya Kak oh iya Kak Caca bisa share ini ya sambil ini Kak Caca udah aku balikin lagi ke Kak Caca ya aku stop share juga boleh Kak Caca siap aku kebanyakan 20 menit ya harusnya iya tapi gak apa gak apa lah ya oke sambil ini tadi kita sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak nih Kak Bintang karena materinya sangat detail lengkap udah pake praktek juga karena gak ngerti sebelum kita kayaknya mau pake sesi tanya jauh gak nih Kak Bintang kalau teman-teman yang pengen bertanya langsung DM aja ya ide aku oke siap berarti siap-siap ada follow ide-nya Kak Bintang dan ide-nya expert.ideal oke oke kita mengucapkan terima kasih kalau Kak Bintang atas materinya tapi webinar mom hari ini kita belum selesai karena kita sebenarnya juga ada info-info lainnya yang pastinya lengkap dan up to date dan pasti bermanfaat buat teman-teman jadi selain tadi kita teman-teman sudah belajar banyak nih tentang bagaimana menggunakan Microsoft Word terutama untuk membuat daftar isi tadi merapikan dan lain sebagainya tapi itu belum semuanya nih teman-teman karena kalau teman-teman pengen menggunakan Microsoft Word lebih lengkap lagi kita di expert juga punya nih intensive Microsoft Word bootcamp yang nantinya teman-teman akan mendapat benefit yang cukup banyak nih mendapati sertifikat dari expert.id kita juga dapat supportive circle nih buat teman-teman saling belajar terima kasih angka sama-sama ke angka mutu kemudian juga dapat modul template dari Microsoft Word yang bisa teman-teman gunakan dan tentunya untuk intensive bootcamp ini akan dilaksanakan siap di Rabu dan Jumat malam hari jadi teman-teman fleksibel nih mau kuliah mau bekerja bisa ikutan karena waktunya di malam hari dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 nah untuk pelajaran untuk kelasnya sendiri nantinya akan menggunakan fitur-fitur dan format dari Microsoft Word cara tepat selama 1 bulan jadi selama 1 bulan akan ada 8 sesi yang tentunya detail seperti tadi kan ada Kak Bintang menjelaskan nih prakteknya dan lain sebagainya dan itu tentunya ada di intensive bootcamp Microsoft Word jadi teman-teman yang tadi pengen masih-pengen bertanya masih bingung boleh banget nih ikut intensive Microsoft Word Bootcamp nantinya akan bergitu oleh mentor-mentor dari expert sendiri dan nantinya mendapat sertifikat yang teman-teman bisa gunakan untuk apply misalnya kemana atau kemana dan tentunya teman-teman punya mimpi-mimpi yang ingin dicapai dengan cara mengembangkan Microsoft Word sendiri oke selanjutnya untuk sesi 8 sesinya ini nantinya akan belajar banyak juga nih teman-teman yaitu tentang cara membuat dan memanage dokumen format dari teks paragraph section kemudian tentang table dan list tentang reference insert format dan tentunya membuat project yang nantinya bisa digunakan untuk menjadi portfolio jadi teman-teman yang tadi misalnya ikut webinar tadi praktek nih boleh banget nih share misalnya teman-teman pengen share keseruan webinar malam hari ini yang daging banget sampai waktunya bisa lebih banyak banget itu teman-teman bisa juga nih share di link-innya teman-teman jangan lupa take export dan Kak Bintang ya biar Kak Bintang semakin dapat koneksi yang banyak juga nih biar manfaat terima kasih nah untuk fasilitasnya sendiri ada modul e-certificate recording support circle dan tentunya template oke nah untuk bootcampnya sendiri di export sampai bulan Juli awal kita sudah ada 400 peserta yang tergabung di program-programnya baik dari program teknologi programming product management sampai untuk di bulan ini kita juga banyak banyak program-program nah khusus untuk malam hari ini untuk teman-teman yang pengen mengembangkan nih kemampuan tentang Microsoft Word dari yang pemula tengah-tengah sampai yang udah ahli tapi pengen belajar lebih dalam lagi karena banyak banget nih ilmu yang harus dipelajari dari Microsoft Word bisa banget ikut webinar code bootcamp dari expert.id dengan cukup bayar Rp99.000 yang sebelumnya harganya Rp199.000 dengan cara chat Word ke CRM expert.id atau admin WA group webinar ke nomor 081-228-780-160 nah untuk promos Rp99.id ini hanya untuk pembayaran malam hari ini dan besok jadi teman-teman bisa konfirmasi Word ke admin CRM expert.id atau admin WA group untuk malam hari ini sampai besok aja untuk harganya Rp99.000 nah kalau misalnya daftarnya besok atau lusanya itu bayarnya berapa sih ya berarti balik ke harga awal jadi maksimalin ya promonya untuk malam hari ini oke kita kembali ke webinar malam hari ini tadi kita mau Q&A tapi sepertinya waktunya sudah habis ya kita langsung aja ntar langsung tanya aja ke aku langsung tanya langsung tanya di Instagram Instagram boleh pingin boleh oke jadi jangan lupa teman-teman bisa follow sama connect linkin ya Kak Bintang ya saya tadi udah connect jangan lupa di ACC siap-siap aman oke jadi jangan lupa nih teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti webinar malam hari ini tapi selanjutnya kita juga ada sesi foto bersama tapi aku juga pengen nih share in si presensi untuk malam hari ini jangan lupa mengisi link presensi sesuai nama ya nama lengkap teman-teman link presensi kayaknya belum di-share ya Kak ada tadi di komen di grup mana-mana-mana oh ini baru di-share oke kartu AC kartu AC mau dikeluarin kartu AC oke oke link presensinya sudah dikirimkan jangan lupa diisi sesuai nama lengkap teman-teman ya jangan sampai salah karena ini akan bisa digunakan dan di-share untuk sertifikatnya bisa Kak Natalia jadi jangan lupa chat CRM dengan chat word ke CRM atau admin drop oke selanjutnya teman-teman aku juga mau ingetin nih teman-teman kalau malam hari ini kita juga ada sesi foto bersama untuk dokumentasi untuk tim expert apakah sudah siap oke sudah siap tapi sebelumnya kita juga pengen minta closing statement jadi Kak Bintang boleh ya Kak Bintang bagaimana closing statement boleh nih statement apa ya statement aku paling gunakan Microsoft Word dengan efektif ya teman-teman bisa banyak belajar di Youtube teman-teman bisa banyak belajar di banyak iterasi ya teman-teman gunakanlah internet untuk cari literatur sebanyak-banyaknya dan function yang lebih efektif lagi ya akan lebih banyak sebenarnya lebih banyak lagi function-function yang kayak easy chartnya atau apapun ya itu akan mempermudah teman-teman jangan merasa cukup dan jangan merasa buat teman-teman puas dengan ilmu cari lagi ilmu sebaik-banyaknya hingga teman-teman ambil yang lahat lah oke gitu oke siap terima kasih banyak sering bintang atas kos statementnya jadi yang pasti kita tetap harus semangat tetap berusaha dan karena banyak banget nih ilmu yang kita bisa dapatin dengan cara mencari masing-masing karena kita harus terus menonton ini sampai kalian melihat ya kak ya oke oke sambil nih teman-teman mengisikan presensi ya yang sudah saya kirim jadi kalau teman-teman pengen ikut bootcamp microsoft word bisa banget nih pakai promo sebesar Rp99.000 khusus malam ini sampai besok dengan cara chat word ke admin grup webinar atau ke CRM adspot oke kita akan menuju sesi foto bersama teman-teman yang masih hidup yang masih bangun yang masih cakep boleh nih on cam dulu biar kita lihat nih murid-muridnya kak bintang yang cakep-cakep yang cantik-cantik kayaknya lebih kayak menti aja ngasih murid kayak buset aku umurnya berapa cocok oke oke sudah ada yang manggil uncle kaget uncle uncle mutu ngerti ya uncle mutu asik sih cakup oke manggil aku kak aja aku masih 23 oke skill umur ya kak bintang ya apa skill umur ya 23 tahun nih kak bintang jadi masih muda dan berprestasi oke ya on cam semuanya kita bisa menuju sesi foto bersama ya tim expert untuk fotonya akan saya pandu bisa bergaya sesuai umur atau boleh nih sesuai teman-teman nih bisa dua jari atau foto gaya lainnya oke sudah siap teman-teman satu dua tiga oke sekali lagi satu oke satu dua tiga terima kasih banyak teman-teman nih udah pada ngasih sarang-sarang boleh nih kasih reaksinya nih gimana materi malam hari ini daging wagyu A5 ya teman-teman ya ngenaken ngenaken ini ada anak Sunda orang Sunda ngenaken atur nuhun Kak Wipa muntun bisawe dilanjutkan di DM nah oke siap oke siap jangan lupa ya teman-teman connect sama Kak Bintang dan kalau misalnya punya pertanyaan boleh banget nih share ke Kak Bintang oke terima kasih banyak Kak Bintang atas materi dagingnya malam hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman yang sudah mendapatkan materinya bisa nih share infonya share ilmunya biar semakin bermanfaat untuk semuanya untuk materi hari ini webinar malam hari ini saya mengucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih selamat malam Assalamualaikum wabarakatuh waktu Indonesia jam 9 ya selamat menikmati